Komisi 10 DPR RI menilai Permendikbut Ristek No. 30 Tahun 2021 memiliki pasal yang multitafsir sehingga perlu adanya revisi kebijakan tersebut. Komisi 10 DPR RI juga meminta untuk melibatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI pada agenda RDPU dengan Presidium Majelis Ormas Islam terkait Permendikbut Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual. Anggota Komisi 10 DPR RI Sakinah Al-Zhufri menyoroti penggunaan frasa-frasa yang dinilai multitafsir dalam aturan tersebut. Terlebih kekerasan seksual, pemerintah itu berhak melindungi segera bangsa Indonesia dari segala bentuk kekerasan, khususnya termasuk dalamnya kekerasan seksual tadi. Nah, tetapi ada beberapa frasa-frasa yang memang mengandung multitafsir. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Faki, mendorong Kemen Dikbut Ristek Republik Indonesia dalam penyusunan kebijakan akan keterbukaan dalam proses perencanaan dengan melibatkan pemangku kepentingan publik. Kami membuka rapat dalam pendapat umum hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Ini adalah rapat dalam pendapat hari ini mendengarkan aspirasi presium Majelis Formasi Islam terkait permenyibut Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan. Finta dan Julian, TVR Perlemen melaporkan.